Hai karewa nihongo ga juzu janaiso desu tenki yohoni yoruto astawa ame janaiso desu eh assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh what's up guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gua Mas Faisal di channelnya gua tentunya Faikun official oke maaf teman-teman sekarang udah jam 12 malam dan gua sendirian di rumah ngopi dulu ya gua sekarang lagi belajar sambil buat video sih gua belajar bahasa Jepang sekarang karena niatnya gua mau pengen pergi ke Jepang oke ini ini jangan ada yang berpikir negatif ya karena ini ya bekas luka bakar soalnya di video gua ada video gua ada yang komen Oh itu kenapa ini kayak anu ini gitu loh ini bukan bekas apa-apa ya teman-teman ini cuma luka bakar luka bakar mantap Oke sesuai dengan tema video gua bakalan menjelaskan atau gua bakalan bercerita step by step gua dulu tuh jadi kuli youtuber 2019 awal ya kita mulai aja ya 2019 awal memulai atau fokus di bidang YouTube gua udah fokus di bidang YouTube dan tiga bulan gua udah dapat 1000 subscriber dan itu sangat lama sekali menurut gua karena gua itu itu adalah orang yang enggak terkenal enggak ada basic terkenal sama sekali makanya enggak kayak artis gitu kalau artis-artis itu kan satu hari seribu subscriber pun bisa karena basicnya itu emang udah terkenal jadinya buat teman-teman yang pengen jadi youtuber ya silahkan jadi youtuber nggak papa tapi anda bisa merasakan betapa capeknya buat video editing video sendiri apalagi itu gua nggak ada keru sama sekali gua palingan pergi sama teman gua itu dadakan maksudnya itu dadakan bro bantuin gua jadi kameramen doang banyak kameramen gua yang gua suruh dadakan meskipun basic mereka itu nggak ada dalam hal itu gitu loh gua juga nggak berbasis dalam bidang editing video jadinya banyak yang hujan ah ini kok videonya jelek banget videonya kok eh pokoknya segala macem ya gua sadar gua sadar video gua itu memang nggak bagus editingnya tapi seiring berjalan waktu video kita bakalan bagus yakin pasti bakalan bagus dan satu tahun gua gua jadi YouTube nge-youtube kuli YouTube gua nggak dapat apa-apa teman-teman yang ada bensin habis waktu habis dan alhamdulillah Hai eh kayaknya tujuh bulan gua diterima jadi YouTube partner dan gua bersyukur banget dan tiga bulan gua nunggu Google adesen surat yang dari adesen itu tiga bulan teman-teman dan Hai gua sempat bikin video pada saat ngambil adesen ini gua sempat bikin video Oke Mari kita sama-sama tonton videonya Oke Oke teman-teman sekarang kabar gembira akhirnya adesen saya udah datang dan saya mau masuk dulu ini nggak senyempat ini ya nggak sempat buat make up-make up-an Oke lanjut aja guys Alhamdulillah ya teman-teman ini dia woi mantap 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 datang juga adesen kita ini ya dari warna sabak ke Selong mau cari ini apa namanya kan apa saya kan Aikmal tapi karena nyasarnya disini Alhamdulillah sekarang udah disini ah Yogyakarta kita oke begitulah videonya teman-teman ya pada saat itu gua senang banget datang adesen gua gua senang banget siapa sih enggak senang ketika ini dari Google sendiri yang ngasih ini sama kita Muhammad Faisal desa ne blablabla kabupaten gua senang banget gua merenungi kenapa gua bisa sampai saat ini ya karena gua nggak berhenti lu dapat sesuatu karena lu nggak berhenti gitu tetap semangat menjalani hidup itu sangat-sangat lama dan hampir gua menyerah pada saat itu tapi karena keinginan dan tekat yang sangat besar dari seorang Faisal ya Alhamdulillah gua dapat surat adesen itu September satu tahun pas gua bangun channel September 2019 datangnya September 2020 ini dia ini teman-teman jadinya ya ketika kita memulai suatu hal dan ketika kita ingin menyerah hal yang pertama yang harus kita ingat adalah apa alasan kita memulai suatu hal itu jadinya pada saat kita melakukan hal ya gua mau jadi youtuber dan mau kerja di YouTube gua mau jadi orang terkenal misalnya itu motivasi pertama mungkin di otak kalian jadinya jadi youtuber itu sih nggak gampang nggak susah intinya kalian tuh tetap upload video pd di kamera jadinya ketika lu gagal bukan menyerah maksudnya disana lu boleh gagal lu boleh jatuh tapi jangan lu menyerah oke teman-teman mata gua udah mulai ngantuk lanjut ketika lu gagal bukan berarti lu akan berhenti maksudnya disini apabila lu menyerah maka selesai sudah perjuangan lu selama ini pahit manisnya gua jadi youtuber itu banyak banget dari teman gua yang bilang gua gini gitu gini gitu ada yang caca ya gila lu apa lu eh udah banyak tapi gua menerima semua itu gua menerima semua apa yang orang-orang katain apabila gua menyerah mereka bakalan menjadi-jadi mereka nggak bakalan berhenti hina lu mereka bakalan berhenti hina lu ketika lu udah sukses ketika lu udah mendapatkan apa yang lu inginkan jujur semua youtuber pasti nyari yang namanya adsense dan gua pun seperti itu kemarin gua udah dapet hal yang gua inginkan yaitu gaji dari youtube pada saat itu mereka ngilang mereka malu dengan perkataan mereka sendiri bahkan keluarga gua juga nggak percaya gua dapat ini dari youtube masa sih kamu dapet masa sih masa sih masa sih yang tahu dan yang percaya itu cuma ibu gua pada saat itu karena uangnya di depan ibu gua pada saat itu gua meratakan kok gua bisa sih sampai saat ini kok gua bisa sih sampai bisa dapet hal ini kok gua bisa sih dan gua merenung pada saat itu karena gua nggak berhenti karena gua nggak mau berhenti jadi buat video youtuber kuli di youtuber kalau masalah pekerjaan gua udah dari SD kerja jualan es jualan gorengan di sekolah gua udah jadi kuli gua udah jadi buruh sekolah sambil ngeburu sekolah sambil kerja diburu kalau masalah itu gua udah tapi tapi menurut gua yang wow menurut gua itu ya ini youtuber gitu meskipun meskipun pada hakikatnya itu semuanya itu nggak ada nggak di youtube aja gitu loh makanya teman-temannya jangan kita bergantung pada suatu hal aja gitu masih banyak hal yang lain gitu loh teman-teman sama sekarang ini seperti sekarang gua gua belajar bahasa Jepang kata guru gua tuh Jepang bukan segala-galanya youtube bukan segala-galanya masih banyak hal maka dari itu apapun yang teman-teman lakuin dan menghasilkan sesuatu lakuin dan jangan berhenti lu berhenti selesai sudah gitu rumusnya teman-teman dan demo akhirnya apapun yang terjadi jangan menyerah simpai sinai dekudasai jangan pernah khawatir kita tahu Tuhan itu sudah menentukan kita tahu Tuhan itu sudah menentukan apa yang bakalan kita dapat tapi ibaratkan ini adalah tangan Tuhan dan kita mengambilnya sendiri dengan cara usaha jangan kita berpikir ya Tuhan sudah memberikan kita suatu hal dan kita cuma menunggu intinya bagi teman-teman yang mau jadi youtuber intinya yang lu harus lakuin adalah buat video pede dalam pede pengambilan gambar atau video dan hindari yang namanya support sub apa itu support sub itu adalah salah satu metode cari subscriber yang haram kenapa gua bilang haram karena ketika lu udah nyuruh orang pro subscribe gua nanti gua subscribe channel lu yang subscribe lu itu adalah orang yang suka olahraga sedangkan channel lu itu tentang masa-masa jadinya gak nyambung dan dia gak bakalan buka video lu gitu jelas kan jadinya biarin udah siapa yang mau subscribe lu setidaknya lu udah berusaha jadinya dan jangan pernah menyerah jadi youtuber itu memang sulit tapi ketika lu sudah menjalaninya jalani terima, jalani terima, nikmati semuanya mudah semuanya tenang, slow, santai lu sudah berusaha Tuhan yang bakalan ngatur oke mungkin itu aja dari gua Faisal terimakasih buat teman-teman yang udah ngedukung video gua dari awal sampe akhir tidak ada dukungan dari kalian tidak ada yang namanya channel ini oke mungkin itu aja dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya channel gua di bawah jangan lupa juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi yang gimana ya gua juga gak tau pokoknya udah tekan aja dan jangan lupa juga buat parkirnya itu like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh